Dua, tiga Sofya, Sofya, Sarawak Hello, hai Selamat bertemu kembali Bersama saya, Sofya, Sarawak Oke, seperti Yang anda sudah nampak Di thumbnail, di gambar depan Video tadi, hari ini kita masak Telur, telur hitam Apa kabar Semua, ada rindu Saya atau tak? Eh, perasan Oke, di sini Saya sedang memasak telur Melebus, merebus telur Lebih dari satu set Saya pasak satu set Lepas itu, saya tambah lagi dua, tiga bagi telur Dan sedang merebusnya dahulu Rebus dahulu telur Tersebut, sebelum kita mulakan Proses, ataupun langkah yang seterusnya Oke Zoom kamera ini Zoom kamera saya boleh zoom Begitulah, rupanya telur yang Rebus Kalau kita makan nasi ayam Ya, kita akan nampak juga telur ini Di dalam nasi ayam kita Dulu, Singapore Chicken Rice Kalau di Sarawak ini, dia ada menjual telur ini juga Yang hitam-hitam itu disimpan sekali dengan nasi ayamnya Oke, kadang-kadang kalau kita minta habis Apa itu? Telur itu habis, tak ada lagi Jadi, saya belajar membuat sendiri telur hitam ini Sebab saya sangat minat makan telur hitam ini Saya rasa sudah lah tiba masanya untuk saya mengupas telur ini Mengupas kulitnya ini Saya kupas dalam lebih daripada 30 biji Ini agak lama juga saya mengupasnya nanti Oke, kita jumpa lagi selepas ini Kita kupas dulu Sebaksin telur yang bersedia untuk dikupas Untuk dijadikan telur masak hitam Oke, saya perlukan pembantu-pembantu Ada siapa yang sudi bantu saya Mengupas kulit telur ini Nanti kita bagi hadiah free telur 2 biji Cukuplah kan? Cukup Wow Oke, kawan-kawan saya Saya sudah mengupas kulit telur ini Telur saya tak cantik Tengok Sesiapa ada petua tak Untuk mencantikkan kulit telur ini Hanya 2-3 biji saja yang berkilat dan cantik macam ini Kalau ada petua, anda boleh bagilah saya petua di bawah komen sana Komen lah Sebab saya selalu merebus telur Beginilah jadinya Saya tak tahu sebabnya Orang cakap simpan garam Saya simpan garam juga Tapi Tidak juga masih menjadi seperti ini Oke, kita perkenalkan bahan-bahannya ya Ini adalah bahan utama yang akan kita gunakan Dan ini ada cap telur Biasanya saya juga menggunakan rempah 5 Kalau tidak ada ini anda boleh beli rempah 5 yang digunakan untuk memasak itik ya Rempah 5 namanya pun boleh juga Kita gunakan satu bungkus ini nanti Ada cap telur Kita akan menggunakan madu Seberat 375 gram yang sebotol ini kita gunakan habis Kita gunakan habis nanti kita buka dulu Oke, kita siap buka Ini adalah kicap satu mangkuk disini Kicap Mangkuk saya ini sedang-sedang duga lah Ia adalah gabungan kicap jalin Bekat ini Dengan kicap ini Kicap pekat yang Eh Salah Dengan kicap ini Kicap biasa Kicap pekat Dengan kicap jalin Ini yang saya campurkan Tadi ada Kicap manis Tapi saya sudah buang Botol Sudah habis Tengok nih Saya juga gunakan kicap lemak manis ini Tadi sudah habis Dan sudah buang disana Terus saya ambil lagi Dan inilah Kicap-kicapnya Sebenarnya boleh agak-agak juga Dia punya kicap ini Tidak apa Boleh banyak Daripada ini pun boleh Dan saya gunakan lengkuas Lengkuas ini tidak banyak Nah, tengok itu ada Kicap ya Ada iklan Oke Itu adalah rumah kami Tidak jauh dari Lapangan terbang Jadi Setiap hari Kita akan mendengar Kepal terbang lalu Dan saya gunakan Lengkuas juga Yang akan saya masukkan nanti Saya guna sikit saja Ini saja yang saya guna Mungkin ini sebesar ini tadi Sepuluh bulat ini Dan nanti kita akan Masukkan bawang putih ini Macam itu saja Kita mulakan dari sekarang Buka api dulu Jangan kuat sangat api ya Kita akan mula memasak Langkah yang pertama Untuk memasak telur ini adalah Kita tuang madu kita ini Satu botol ini kita tuang Habis Di atas kuali Kita tak gunakan minyak masak Di sini Kuali legend kita tetap beraksi Jangan kuat sangat Api itu Oh Lempeng punak Api itu jangan kuat sangat ya Jangan kuat Tuang habis Yang 375 ml tadi madu Saya tak gunakan api yang kuat Sebab madu ini nanti dia cepat panas Dan kita bersedia untuk membuka Tukar Rempah utama kita ini Inilah rempah utamanya Kalau tidak ada ini Boleh gunakan rempah 5 Yang digunakan untuk memasak itik Boleh juga Sangat wangi Tapi biasanya saya gunakan rempah 5 Tapi sehari ini terjumpa Oh begini rupa Baunya sangat herbal Kalau ikutkan ini tidak seperti rempah 5 Ini dimasukkan begitu Kalau ikutkan Kalau rempah 5 itu kami Sekejap Oke maafkan saya Sebab ini agak lain Dan saya tidak pernah memasak Menggunakan ini Dan saya tidak mencoba ini Jadi kita Tak gunakan ini Tak jadi Saya gunakan ini ya Nanti-nantilah kita gunakan ini Saya gunakan rempah 5 Ini dia Sebab saya memang ada ini Saya gunakan rempah 5 itik ini Ini yang digunakan untuk memasak itik Ini yang saya gunakan Saya tidak jadi guna ini Maafkan saya Maafkan saya Saya tidak jadi guna ini Saya gunakan rempah 5 Cari saja rempah 5 Di kedai-kedai Di kantin-kantin Pasti ada Oke kita masukkan rempah 5 Kita sekarang Ini rempah 5 ya Maafkan saya Maafkan saya Jadi kita tidak jadi Menggunakan itu tadi Kita masukkan rempah 5 ini Masukkan begitu saja Dan kacau Seperti biasa Kacau Hati-hati Di sini Ini sangat panas Ini sangat panas Sebab ini gabungan madu Tapi kita tidak guna minyak ya Jadi maafkan saya Saya ulang sekali lagi Saya tidak gunakan ini Saya tidak gunakan ini Saya gunakan rempah 5 5 5 Spice Sebab saya tidak pernah Menggunakan ini Jadi Saya takut tidak menjadi Tapi memang menjadi Ini memang rempah untuk telur ya Tapi saya tak berapa yakin Saya tak nak tukar Reseki saya Dan saya memang ada Standby juga Membeli rempah 5 itu Dan saya memang ingin Menggunakan ini Tapi rasanya Lain betul lah Oke Sekarang masanya Untuk kita masukkan kicap Masukkan kicap kita tadi Maafkan kuali legend saya Dia memang Ada kerak-kerak yang Comel-comel Di tepi ini kan Saya suka kuali ini Dan saya sangat sayang kuali ini Kalau ada yang Tak membeli kuali ini Masih dengan harga 30 ringgit Saya takkan jual ya Kuali ini memang Kuali yang paling berjasar Di dalam bukain Yang besarkan sedikit api Lepas dia menggelegak nanti Kita akan tambahkan air Tengok sudah mula menggelegak Di sini Apa kabar orang kampung Lama sudah tak berjumpa Sekejap saya ambil air dulu Sudah menggelegak di sini ya Kawan-kawan Sekarang masanya kita masukkan air Pipe Kita masukkan air ya Hati-hati juga Takut nanti dia memercik Sebab ini bukan minyak Dia adalah gula Gula lah itu padu Tidak menggelegak Masih baik sayang Simpanlah air banyak sikit Tapi saya nak pindahkan mereka Kedalam periuk saya itu Saya akan memasaknya Di dalam periuk ini Sekitar sekarang Proses untuk memindahkan Kuah ini Kedalam periuk Sebelum dia panas Pada mulu api Kita pindahkan ya Oke sekarang Saya sudah pindahkan Kedalam periuk Lebih senang untuk kita Memasaknya nanti ya Sekarang adalah masanya Kita akan masukkan telur Ayam pula Di dalam Masukkan satu per satu Oke kita masih perlukan kuah ini Kuahnya macam tak cukup Masukkan ke semua telur Kita tadi Walaupun telur kita ini Tak berapa cantik Nanti jangan lupa Komen-komen di bawah sana Macam mana Cara memasak telur ini Berbus telur ini Biar telur ini Dibuka dengan cantik Dan ini cacat Tengok nih Ini yang cantik Di sini Saya sudah putus asa Dengan telur ini Dan kita perlu tambah air Dia perlu Air itu perlu banyak Sebab kita nak dia berendam Saya tak boleh besar-besar Suara sekarang Sebab Jiran sebelah sudah balik Dari kerja Jadi saya coba slow Slowkan suara saya Selama ini Semasa saya membuat video Jiran saya pergi kerja Jadi tak ada orang dengar Tapi saya rasa Jiran saya terdapat dengar Tapi saya yang malu-malu Buat apalah jiran saya sebelah Itu bercakap Seorang-seorang Itu yang saya Sebab jiran saya tak tahu Saya jadi youtube Saya dapat bayangkan Bagaimana lah Kalau jiran nampak Saya dalam youtube Apakah komen jiran-jiran saya My neighbors is a youtuber Wow Baunya sudah sedap Dan sekarang kita masukkan Lengkuas tadi Lengkuas yang sudah saya pukul-pukul Dan jadi seperti ini Saya masukkan Ini pertama kali juga Saya menggunakan lengkuas Sebab ada juga kawan yang mengatakan Kalau kamu masak nanti Kamu bolehlah masukkan lengkuas Coba lah kamu rasa Oh coba lah saya ini tadi Kalau tidak sedap Awas kawan saya Sebab selama ini Saya tak pernah masukkan lengkuas Ini pertama kali Kerana dia yang menyebabkan saya Memasukkan lengkuas itu Terima kasih kawan saya Sebab bagi tips Kita juga masukkan lengkuas Ini nanti kita coba rasa Kalau anda tidak mau Masukkan lengkuas Tidak apa Tak payah Dan kita gunakan Satu labu Bawang putih Kita cuci dahulu Masukkan saja Bulat-bulat begini Tenggelam lah Oh dia tak mau tenggelam Tak apa Nanti pun tergelam juga Dan sekarang masa untuk kita tunggu Dia masak saja lah Kita tak simpan garam Apa semua Di sini tak ada Tapi boleh juga tambah gula sedikit Kalau rasanya kurang manis Sebab telur ini Memang rasanya agak manis-manis Kan Kalau kurang manis Daripada madu tadi Kurang rasanya manis Tambahkan gula Satu sudu Kan dua sudu Nak lebih manis Tambahlah banyak sikit Tak nak manis Tak payah tambah Tapi bagus lagi Yang tambah ya Kan Manis itu tak baik Juga lah Tambahkan manis Dalam senyuman Sekarang kita tunggu dia masak dulu ya Jadi tadi ingat Kita tak jadi guna ini Maafkan saya Maafkan saya Tapi ini memang rempah telur Tapi saya yang tidak pernah menggunakan ini Jadi saya jadi takut Takut tidak menjadi Jadi saya gunakan rempah lima Saya memang sengaja beli dua Rempah lima itu sebenarnya untuk orang masak itik Jadi saya gunakan yang itu Inilah yang sebenarnya untuk memasak telur Sebab saya tengok dalam bukusan Sepatutnya saya boleh buka juga Tapi tak apa lah Tak payah Kita simpan dulu ini Kita jumpa lagi nanti Selepas ia masak Akhirnya Ia sudah masak Sebenarnya tidak perlu lama Kalau sudah mengegak pun masak Nah itu masuk Padangkan api ini dulu Dan kita akan buka Nanti saya tunjukkan Lupa ayam hitam Eh ayam hitam Salah Telur hitam kita Telur herba hitam Tengok di dalam tuh kuahnya Kita ambil satu biji ya Kita ambil satu biji dan sedikit kuah Nanti esok-esok baru saya akan mukbang Oke ini dia Kita tunjukkan kepada kawan-kawan kita Nah oke Oke sebenarnya telur ayam ini Esok Esok ataupun nasi kita akan panaskan lagi Semakin lama ia berada di dalam kuah itu Semakin gelap lah ia Telur ini semakin gelap ya Ini sebab kita baru masak Dan satu kali panas Satu kali masak saja Dia kurang gelap Tapi sudah gelap sedikit lah Kita belahkan ya Untuk kawan-kawan kita tengok Ini rupanya Wow cantik kan Oke saya akan merasakan kuahnya dulu Saya akan merasakan kuahnya cukup manis ke tidak Oh bagi saya rasanya cukup Satu botol madu itu dari tadi Sudah cukup untuk memaniskannya Dan saya tidak menyimpan garam apa semua Kita hanya mengharapkan masin daripada kicap itu ya Ini rupanya kita biasanya makan dengan kuah Kita ambil sedikit kuah disini Dan kita rasa dengan telur ini Masa panas Rasanya seperti di kedai juga Sangat sedap Nanti saya akan mukbang dengan telur ini Tunggu saya sudah masak nasi ayam ya Itu adalah gabungan yang sangat cun Dan jangan lupa Kalau sudah habis telur ini Telur ini sudah habis Anda boleh rebus telur lagi Dan simpan lagi disana Sebab kuahnya masih banyak ya Kalau kuahnya masih banyak Sayang juga tengok kuahnya banyak kan Rebus lagi telur Simpan lagi disana Sama saja itu Dia akan jadi hitam juga Jadi kalau kuahnya itu banyak Tapi kadang-kadang saya suka makan dengan kuahnya sekali Ya sesuai bergabung dengan nasi ayam Dan rasanya memang seperti di kedai Dan kadang-kadang kalau kita tengok di kedai Mereka tidak kupas kulit telur ini kan Mereka tidak kupas Ini di rumah kita kupas kulit telur kita Walaupun kulit telur kita ini agak degil Dikupas tidak cantik begini Tapi kita tetap Tetap mengupasnya Sampai kita jumpa lagi di video-video yang lain Terima kasih kerana sudah menonton Jangan lupa komen Jangan lupa cuba juga resepi ini Kalau sudah cuba Kalau boleh jadi Jangan lupa komen di bawah video nanti Cakap lah Kak saya sudah cubalah resepi Kak itu sedap lah Macam itu baru akak rasa happy tau Bangga tau Boleh komen Apa pengalaman anda Bagi yang memasak resepi-resepi di channel akak ini Dan jangan lupa subscribe Bagi yang baru sampai ya Oke sampai disini saja Ini nanti kita boleh Panaskan lagi Panaskan lagi Dia akan menjadi lebih hitam Dan hitam lagi Dan sangat cantik kalanya Tengok bau dia Oh Sulugu Memang sangat wangi Kalau makan di kedai belalak Memang belalak satu gigi saja Kadang-kadang dia bagi setengah gigi dengan kita kan Dulu Sebelum akak mau langsung akan cerita sikit disini ya Kalau makan di kedai orang Cina Kalau mereka masak nasi ayam Ataupun nasi Beb Ataupun nasi beb Oke Mereka akan simpan telur ini Steady sangat Dan Sekarang Singapura Chicken Rice ada Dan di supermarket pun saya ada tengok orang Masak telur ini Tapi dia tak kupas kulitnya Macam inilah Dia akan memasak dengan kulit sekali Disana Kalau anda beli Anda kupas Sudah sendiri Begitulah Sampai kita jumpa lagi Di video-video yang lain Oke Sekian saja Perkongsian kita Pada kali ini Di channel kita Supaya Sarawak Salam sayang Bye Bye